Dukungan internal PDIP terkait bakal capres Ganjar Pranowo dinilai belum satu suara. Kok bisa? Sebab setidaknya ada dua kader inti yang justru memberikan sinyal dukungan kepada bakal capres Prabowo Subianto. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan terkait soliditas di tubuh Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Sebelumnya, Effendi Simbolon mengundang Prabowo dalam Rekernas Punguan Simbolon Dohot Indonesia atau PSBI pada 7 Juli 2023 lalu. Dalam Rekernas tersebut, Effendi mengatakan bahwa Prabowo layak memimpin Indonesia pada 2024 mendatang. Terbaru, politikus PDIP Budi Mansur Jatmiko menemui Prabowo di kediamannya pada 18 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut, ia menganggap bahwa Prabowo merupakan sosok nasionalis yang pemikirannya layak untuk digali. Direktur Eksekutif Carta Politika Strategis Agung Baskoro menilai, pertemuan politikus PDIP dengan Prabowo menjadi indikasi bahwa internal PDIP tidak solid mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Menurutnya, para politikus PDIP yang menemui Prabowo memahami realitas politik saat ini berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Oleh karena itu, Agung menilai di titik inilah momentu mengevaluasi pencapresan Ganjar perlu dipertimbangkan. Paling tidak, jika Ganjar tetap dipertahankan sebagai capres, gubernur Jawa Tengah itu harus memilih capres yang mampu mendongkrak elektabilitasnya secara ekstrim. Terima kasih telah menonton!